Dok, masih mengenai yang tadi tentang disinfektan. Kira-kira disinfektan yang memenuhi syarat itu yang kayak gimana, dok? Kalau memenuhi, maksudnya dalam artian cairannya seperti apa atau gimana nih? Yang kira-kira bisa sesuai dengan taraf atau standar yang diinginkan. Sebenarnya cairan, saya nggak tahu detailnya untuk pastinya. Untuk cairan disinfektannya. Tetapi saya rasa cairan disinfektan yang dijual di supermarket juga sebenarnya sudah oke. Karena ada tajikannya khusus yang saya memang nggak tahu kandungannya harus berapa-berapanya. Memang itu lebih ke teknis sih. Nanti mungkin saya akan tanyakan dulu ke bagian memang yang mengelola itu. Nanti saya share lagi untuk detailnya kalau mau tahu kandungannya harus berapa-berapanya. Tapi saya rasa kita nggak usah ribet-ribet juga. Memang kalau yang sudah beredar di pasaran sebagai cairan disinfektan, saya rasa itu sudah cukup untuk mengatasi proses disinfeksi ini. Mungkin secara standarisasi, dok, apakah mungkin perlu mengandung alkohol atau mengandung apa lagi? Klorin sih yang memang harus ada gitu ya. Karena kan klorin saya. Ya sebenarnya kalau kita bilang by clean boleh nggak? Ya by clean boleh aja gitu ya. Saya sebut merek gitu ya. Tapi pencampurannya itu yang saya nggak tahu detailnya berapa gitu. Cuma kalau misalnya memang sudah ada satu paket, memang mereka sedia sanitizer yang memang itu tinggal disemprot, ya lebih mudah gitu. Dibandingkan kita harus ngeracik-ngeracik sendiri lagi gitu. Oke, jadi memang harus ada alkohol dan klorin ya dok ya? Kalau alkohol, nggak saya rasa. Karena alkohol itu mungkin kita untuk ngelap-ngelap aja. Kalau disemprot, takutnya nanti menibulkan kebakaran. Ya bahaya gitu ya. Jadi memang di rumah sakit itu memang pakenya mengandung klorin aja sih gitu. Ada yang tablet, ada yang bentuknya tablet dilakukan namanya klorosep. Kalau di rumah sakit biasanya pakai itu. Kalau mau pakai by clean juga nanti bisa di-encerkan dulu biar nggak terlalu pekat gitu perbandingannya. Saya nggak hafal. Terus kalau misalnya mau praktis ya tinggal beli yang di supermarket yang tinggal semprot gitu. Oke Bapak-Ibu, ini informatif sekali. Sehingga kita bisa tahu kira-kira disinfektan yang mengandung klorin itu yang efektif. Ya. Ya.